Assalamualaikum Wr. Wb baik kali ini kita akan membahas soal quiz ya dimana soal quiz pertama adalah mengenai kasus batch reaktor dimana terjadi reaksi dalam reaktor batch dari senyawa A menjadi senyawa B dengan laju reaksi itu konsantannya sebesar K1, kemudian B bereaksi menjadi C dengan laju reaksinya konsantannya sebesar K2 berarti di keadaan awal reaksi ini itu hanya ada reaktan A, berarti senyawa B dan senyawa C pada keadaan awal belum ada sama sekali, berarti artinya mula-mula konsentrasi B dan C itu 0 kemudian nilai konsantannya laju reaksi itu berjalan secara isotermis sebagai fungsi suhu dimana ini berlaku hukum Arrhenius bahwa K1 sama dengan A1 kali eksponen min E1 per RT dimana suhunya berlangsung pada suhu standar yaitu 25 derajat Celcius kemudian untuk masing-masing komponen rate of reactionnya terlihat seperti ini bahwa yang untuk senyawa A itu adalah negatif K1 dikali CA karena A reaktan berkurang terus sehingga nanti konsentrasinya makin lama makin kecil sedangkan B itu terbentuk dari A berarti DCBDT itu adalah K1 CA karena terbentuk dari A kemudian B memproduksi C berkurang min K2 CB berarti senyawa B mula-mula naik karena dia terbentuk kemudian turun karena dia memproduksi senyawa C sedangkan C sendiri itu nilainya DCBDT adalah EDCDT adalah K2 kali CB karena C produk akhir berarti dia selalu meningkat diketahui data-datanya seperti ini ada A1 A2 E1 E2 mula-mula hanya ada senyawa A itu 2 gram per liter dan kita diminta membuat konsentrasinya dalam waktu untuk reaksi 1 jam langsung saja kita buat programnya oke pertama kita buat function kuis soal 1 kuis kuis function kuis nomor 1 kita clear all CLC pertama yang kita lakukan adalah masukkan data-data berarti data-data itu ada A1 A1 0,145 dalam liter per menit kemudian ada A2 A2 berapa itu 0,05 dalam liter per menit kemudian ada E1 1167,8 dalam satuan kalori per mol kemudian ada nilai E2 E2 adalah 1580,9 dalam satuan kalori per mol kemudian keadaan awal CA0 sebesar 2 mol per liter oke mula-mula ada datanya seperti ini kalau sudah kita masukin data langkah berikutnya adalah kita masukin initial condition initial condition ini berarti keadaan saat waktunya 0 saat waktunya 0 itu apa misal kita sebut aja sebagai C0 itu ada nilai CA0 CA0 nya berapa 2 CB0 nya ada enggak enggak ada berarti 0 konsentrasi CC nya ada enggak di awal enggak ada berarti 0 oke baru berikutnya waktu kita masukin waktu karena sebagai independent variable kan konsentrasi berubah terhadap waktu berarti waktunya itu bervariasi sehingga sebagai independent variable kita sebut saja Tspan waktunya adalah dari 0 sampai 60 menit misal kita inginkan 100 data oke kalau sudah apa berikutnya baru kita buat solver solver OD nya jadi step nya seperti itu berarti kita cari ya independent variable nya T waktu ingin kita cari C konsentrasi UD 45 misal nama file nama ininya adalah batch gitu ya kemudian Tspan channel oke ini sudah selesai berikutnya apa kita buat fungsi 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 batch ini ya fungsi UD nya berarti kita buat function misal DC DT sama dengan namanya batch T koma C baru kita definisikan bahwa CA itu adalah C disini ya yang di kolom pertama CA kolom kedua tadi CB kolom ketiga CC berarti CA sama dengan C 1 CB sama dengan C 2 CC sama dengan C kolom ketiga baru kita masukin rumusnya apa tadi pertama adalah DC A DT sama dengan min K1 kali CA K1 nya apa kita tuliskan rumusnya K1 adalah A1 dikali eksponen min E1 per buka kurung R kali T R nya itu apa T nya itu apa kan belum diketahui kita belum tuliskan tadi berarti sekarang kita tuliskan kita tuliskan di ini ya waktunya yang kita eh suhunya suhu ruangan berarti 25 ditambah 298,15 dalam Kelvin R ketetapan gas ideal itu adalah 8,314 dalam satuan Joule per mol per Kelvin ini kan Joule sedangkan tadi disini kalori tinggal kita konversi Joule ke kalori itu dibagi dengan 4,1858 atau 4,186 juga bisa boleh berarti berarti nanti sudah menjadi kalori sehingga satu hanya sama lanjut ini K1 sudah kita hitung K2 kita hitung K2 berarti A2 kali eksponen min E 2 per RT baru DC BDT sama min sebelumnya CB tadi terbentuk karena senyawa A berarti K1 CA kemudian bereaksi menjadi C berkurang min K2 CB sedangkan DC CDT bertambah berarti K2 kali CB baru kita gabungkan semuanya DC DT sama dengan DC ADT DC BDT DC CDT oke kita kiri dengan N baru terakhir ya kita buat apa namanya kita pemanggilan pemanggilan itu ya pembacaan ya pembacaan konsentrasi sebagai fungsi fungsi waktu nah dimana ini kita copy ya bahwa ca 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 c kolom 1 tetapi di semua baris kita kasih titik 2 koma di sebelumnya artinya adalah ca di semua baris kolom 1 ini semua baris kolom 2 baru kita plot kita plot t coma ca t coma c b t coma c c atau ini gak perlu seperti ini ya juga ini kalau ingin kita nampilkan dalam bentuk apa namanya dalam bentuk tabel gitu ya kalau kita hapus dia bisa kita langsung plot aja t coma c gitu ya dimana x-label itu adalah waktu dalam menit sumbu y-nya itu adalah konsentrasi dalam mol per liter kemudian judulnya misal konsentrasi di reaktor batch kita tambahin legend pertama itu adalah nilai ca terus grafik kedua garis kedua untuk cb yang terakhir untuk cc kalau sudah kita akhiri dengan n oke jadi programnya hanya seperti itu kita save kita run apakah dia mau terdeteksi legendnya ini titik koma ya sorry oke hasilnya seperti ini coba kita evaluasi senyawa A A itu kan reaktan harusnya turun terus betul B turun eh naik terus turun nah ini B cuma naik terus C C nya naik terus bener wah ini kira-kira salah atau enggak eits jangan dulu ya bisa jadi ini benar siapa tahu waktu reaksinya kurang lama sehingga cb belum turun kan bisa seperti itu kita coba waktu 60 nya kita ganti jadi 200 menit misal kita run run nah oh ternyata bener nih tuh cb nya naik terus turun cc nya naik terus berarti waktu reaksinya kalau cuma saat 60 menit itu senyawa B nya belum turun ya masih naik terus oke berarti grafiknya bener berarti nanti hasil grafiknya adalah seperti ini kalau seperti ini berarti jawabannya benar sekarang kita lanjut ke soal nomor 2 soal nomor 2 adalah terkait optimasi karena disini diketahui ada soal kemudian ada constraint maka optimasi yang kita gunakan adalah optimasi f-mincon f-mincon berarti dengan constraint kita buat saja langsung function quiz nomor function quiz nomor 2 kita clear all clc ini bisa kita setting link home ops upload load load bisa ya Diketahui disini ada fungsi utama Dan ada constraint Constraintnya ini perlu kita evaluasi Apakah ada inequality atau semuanya equality Kita lihat GX 2X2 tambah 3X1 sama dengan 33 Berarti ini persamaan pertama merupakan Fungsi GX adalah Bentuk persamaan Karena makanya tanda sama dengan Yang kedua ada HX Ini merupakan fungsi pertidak sama Karena ada tanda lebih kecil dari Atau lebih besar dari Oke HXnya pertidak sama HXnya Disini kalau GX kan kita bisa evaluasi Constraint yang melekat di X1 itu 3 Di X2 itu 2 Sedangkan HX konstanta yang melekat Disini gak ada Susah ditentukan karena operasi perkalian Sehingga constraintnya kita masukkan dalam bentuk fungsi Kita tuangkan dalam fungsi Kemudian yang ketiga ada Yang ketiga ada HX itu merupakan pertidak samaan Karena lebih kecil dari min 18 Oke langsung saja Yang perlu dimasukin apa sih Ya nilai awal Nilai awal Nilai awalnya itu nanti yang pertama untuk X1 Yang kedua untuk X2 Kolom ketiga untuk X3 X0 nya Berapa? Itu 1, 5, 2 Oke udah selesai Berikutnya apa lagi nih? Berikutnya tinggal kita solver Solver F solver F min con Nah di solver Langsung saja X sama dengan F min con F min con Buka kurung Add Fun ini adalah Fungsi utama Kita buat fungsi utama X0 nilai awal Nah ini A, B, A, I, Q A, B, I, Q Ini kan Kalau kita Constrain nya itu Dapat dievaluasi Constantine yang melekat di variable Alias kalau constraint nya itu semuanya dalam bentuk Penjumlahan atau penurangan Maka Constantine yang melekat di variable A, B ini Constantine yang melekat di Persamaan A, I, Q Eh, pertidak samaan Sorry A sama B ini Constantine yang melekat di Pertidak samaan A, I, Q Dan B, I, Q Constantine yang melekat di Persamaan Ini bisa Didefinisikan Berhubung Fungsinya Itu ada operasi perkalian Berarti yang tidak bisa Didefinisikan Sehingga kita kosongin saja Kita kosongin Nah Karena kita kosongin Berarti Constrain nya kita buat fungsi nanti Berarti Kita kosongin seperti ini B nya kosongin A, I, Q Kosongin B, I, Q Kosongin Nah L, B Ya Bisa kita kosongin dulu Kosongin U, B Kosongin Nah Baru Fungsi yang untuk Pertidak samaan Kita buat Fun Con Fungsi buat Constrain Sudah Baru berikutnya kita buat Fungsi utama Function Misal Fx Sama dengan fungsi utama X Kita definisikan dulu Sama kayak U, D Bahwa X1 adalah X kolom 1 X2 adalah X kolom kedua Dan seterusnya Jadi seperti itu Urutannya Kita masukin fungsinya Disoal Apa tuh 2 kali X2 kali X3 Angkat 2 Ditambah X1 Angkat 2 Ya Kita cek 2 X2 X3 ini Oke Min 2 X3 Kuadrat Plus X1 Kuadrat Sudah selesai Nah Ringkas Baru kita buat Fungsi untuk Constrain Berarti Function Kita misalkan F F ini untuk Unconstrained Persamaan Koma Feq Untuk Equility F ini untuk Pertidak samaan Sorry Feq Untuk Equility Persamaan Nama fungsinya Apa tadi Fung Con Korong X Sama kita definisikan X1 Itu adalah X Kolom 1 X2 X Kolom kedua Dan Yes Kayak gitulah Seterusnya Sampai X Berapapun Nah Pertama Kita buat Untuk Constrain Pertidak Tidak Tidak Samaan Nah Syaratnya Semuanya Harus Diubah Kedalam Bentuk Lebih Kecil Daripada 0 Pokoknya Ruas Kanan Itu 0 Syaratnya Gitu Lebih Kecil Daripada 0 Itu Ruas Kanan Langsung Saja F Sama Dengan Ini ya HX Lebih Kecil Dari 99 99 Pindah Ruas Saja HX Apa Itu X1 X2 Ditambah X2 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 X3 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 99 Pindah Ruas Jadi Min 99 Yang Kedua Apa Ini HX Lebih Besar Daripada 0 Supaya Lebih Kecil Daripada 0 Supaya Lebih Kecil Daripada 0 Yang Dibuat Aja Ini Tinggal Dikali Aja Ini Semuanya Ini Itu Semua Yang Ada Disini Tinggal Dibali Aja Ruas Sehingga Min Min X X1 X1 X2 Min X2 X3 Plus X1 X3 Plus 99 99 Aja Sih Oke D Nah Ini Sama 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 Yang Di Atas Ya Oke Berikutnya Yang Ada I X X1 Kuadrat X1 Pangkat 2 Min 4 Kali X2 Plus X1 Kali X3 Plus 18 Berarti Sudah Seperti Itu Baru Untuk Yang Persamaan F X Sama Dengan Ini Yang GX 2 Kali X2 Tambah 3 Kali X1 Min 33 Sudah Selesai N N N Kita Cek Dulu Disini Kita Buat X F X Exit Flag Kita Cek Dulu Exit Flag Berapa Titik Komanya Kita Hapus Nah Oke Kita Save Coba Kita Run Oke Diperoleh X1 3 X2 12 Kemudian Sama Angka 7 Kalau Persamaan Kedua Nggak Kita Pakai Misal Kan Sama 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 Add Sama 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 ES Sama 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 2 nya 7 eh betul betul hasilnya 79 FX nya betul Oke Hai ini kemarin memakai Excel ya Hai nah hai 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 keberarti diperoleh hasil yang sama diperoleh hasil yang sama nah ini kalau 99 nya enggak dimasukin gitu ya kalau 99 ini kan persamaan kedua ini dibuat kebalikan dari Hai dibuat kebalikannya itu kalau sebenarnya kan HX lebih besar seharusnya seperti ini ya bahwa HX lebih besar daripada nol berarti X1 X2 tambah X2 X3 X3 min X1 X3 lebih besar daripada nol enggak ada 99 nya kalau enggak ada 99 nya nah Exit flag nya itu nol ya matlab nya kesusahan buat mencari mencari sehingga kita perlukan suatu ya analisa lebih lanjut bahwa nah kalau ini bersamaan ini ya kita balik aja kita kalikan negatif Hai ini kan lebih kecil atau sama dengan nol bisa jadi kalau dibalik dia sama dengan nol juga kita tambahin plus 99 Hai Hai di seperti itu Hai nah karena memang hasil realnya itu 99 ya kalau di Excel maka dapatnya seperti ini misal ini ini bukan 99 itu ya Hai misal 100 itu 100 kita coba ini kita kosongin Hai gimana hasilnya Hai nah kisifatnya juga kurang namun ya Hai misal ininya plus diatas 50 misal soalnya gitu ya Hai nah ke Exit flag nya juga kurang tepat sehingga metode yang salah satu ya ketika gini diran hai 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 Oh Exit flag nya 0 gitu ya Hai cara pertama bisa disini lb-nya Hai lowernya kita buat nol semua Hai Oh ini udah satu Exit flag nya sudah satu hai 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 nah ini juga bisa menjadi jawaban gitu ya karena ya Hai enggak salah itu ya karena disoalkan HX nya lebih kecil daripada nol berarti jawaban pertama adalah Hai nanti nilai X1 nya 0 nilai X2 nya 16,5 X3 nya 0 Oke, nanti Jawaban kedua Yang Memberikan hasil yang sama Untuk soal ini adalah Adalah Ini X1 nya 3 X2 nya 12 Kemudian 7 Ini memberikan efeknya 79 Berarti kalau Jawaban kalian itu salah satu Dari yang disini berarti sudah benar Tetapi emang yang paling tepat Itu adalah Yang ini X1 3, X2 nya 12 Dan ininya 7 Oke, seperti itu Demian saja video pembahasan kali ini Terima kasih banyak Jangan lupa belajar Diulang-ulang lagi ya Soal kuis-kuis ini Dipelajari video ini Demikian Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh